Halo guys, ini dia Chevrolet Aveo tipe LT yang generasi kedua Pospel generasi pertama yang udah, ini adalah generasi keduanya Ini generasi kedua yang tahun 2014, untuk harga dia 110 juta rupiah Pajaknya agak tinggi ya, karena progressive ketiga, ya 3,8 juta Untuk unit Alignar Rival Motor, kontaknya bisa cek di description Headlightnya dia tetap ini ya, halogen crystal multi reflektor kayak gini Dia juga dilapisi warna hitam ya, di bagian atas sini Di bawah juga dia lengkap dengan fog lamp yang masih crystal multi reflektor Untuk grill, ini krumenya tuh tipis, bagian atas sama bawah kayak gini Ada Elm Chevroletnya disitu, yang di atas plat nomor Untuk veloknya dia pake ban ini ya, pake ban 16 inci Pake ban Continental ya, premium contact 2 Untuk profibanya dia 20555R16 Ya, saya di spion, spion juga suara bodi Ini juga kayak soal tinggi ke pintu ya, padahal enggak Dia jatuh totalnya 5 pintu Handlenya disini mau ditarik ya, suara bodi Sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian door trim, disini dia bahannya masih full plastik ya Dia enggak ada bar fabric Door handle nya warna hitam doff Untuk disini power window nya, auto nya CC driver aja Auto up and down, lengkap dengan window lock Untuk central lock dia di bagian dashboard ya Ntar coba kita lihat dari sana Dia juga sudah tick mirror, sudah electric track pula Di bawah ada cup holder, door pocket dengan speaker Pengaturan jok dia manual, tapi lengkap Ada reclining, high gesture, serta sliding ya Nih, sliding yang enggak ngumpet nih Ini yang transmisi matik ya, yang tipe LT nya nih Ini juga ada atau langsung membuka cup mesin Taki base nya dari tank nya langsung dibuka ya Untuk headlight dia pengaturannya auto Lengkap dengan sakla vokan depan dan belakang Disini bahan dashboard nya masih hard plastik Untuk kuncinya kayak gini ya Nih, model flip key Ini lubang kuncinya unik ya, dia tuh kecil Sekarang coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka ya Sambil kita dengarkan suara mesin bensin nya nih Coba kita nyalakan Nah kayak gini, proses starter nya Ini coba saya gas dikit ya Tuh kayak gini Untuk speedometer dia Ini lah yang monochrome, dan ini juga digital Mirip kayak speedometernya motor ya Jarom nya motor Disini ada odometer 47.000 km Ada trip, ya satu trip aja Ada unit set Ini balik lagi ke odometer Ini speedometernya format digital Ini kartu posisi peseling sama TG bensin Untuk MID disini ya Nah disini nih Ya disini ya, MID nya Oh dia belum ada MID Ternyata nih Untuk setir kayak gini Modanya 3 palang Dia belum ada ini ya Belum ada cruise control Dia cuma ada audio string switch Untuk safety disini Dia 2 airbag ya Dan pengetahuan setir juga dia Nih, gak susah ya Nah dia tilt aja Tapi belum telescopic kayak gini Dia tilt only Ini wipernya dia intermittent ya Ini juga bisa diatur interval Mirip kayak mobil Jepang ya Yaitu wipernya di kiri Tuas headlamp juga dia di kanan Ini cuma buat lampu beam Sama lampu send aja Tapi gak ada apa-apa lagi Tadi disini cuma ada Odometer Trip A sama Ini ya Unit sama Settingan unitnya kayak gini Kayak gitu Disini gak ada apa-apa Tapi di driver unitnya ada nih ya Ada tempat kacamata nih Bukan hand grip Sun visor disini Nangkap dengan vanity mirror Disini ada lampu baca Sepian tengah dia ada net view Ini juga ada laca penyimpanan lagi Dengan 2 pokisi AC Untuk head unitnya kayak gini OM nya Dia tuh CD ya Dia belum monitor Kayak gini Nih Kayak gini Kayak gini Audio nya Dia juga Ada tone sama menu Ini ada tone nya Ada Mid range Nah setting disini aja Ada bahasa Kayak gini Tuh Ini ada language Kayak gini Ini Ini time day setting Radio setting Bluetooth setting Vehicle setting Disini ya Ada convenience Dari remote lock Sama factory reset Ini semuanya disini ya Di Audio Untuk disini ada card holder Dengan Ini ya Central lock Bagian sini Ada hazard nya Yang ikutin Irma Kalau kita misalkan pencet Asli nya disini Analog ya Disini juga Analog Tapi pengetahuan asumberan Jangan lengkap Sampai ke kaca depan Telephone debugger Ada read debugger Disini ada Pautan suhu Dan ini ada On of access Dan open close air Ini juga ada Laci penyimpanan Dan transmisi Diamatic ya Dia gear AT 6 speed Ini ada mode M ya Tapi kalau misalkan Mode retitonic nya Ini agak unik ya Kalau misalkan Bindah gigi itu Ya dari sini Ini nih Gak dari Tuas terpisah Yang agak ribet juga nih Di Aveo Sama di Trax Disini Fabric nya mechanical Ujungnya chrome Juga ada laci penyimpanan Kayak gini Only per outlet Sorry Ada tempat coin Serta 3 buah Cup holder Job nya kayak gini Bahannya tuh Fabric Seat plate disini Dengan hand gesture Hand grip disini Mau dari track Sun visor Langkat dengan vanity mirror Dan ada card holder Ya di bagian sini Ini airbag Sisi penumpang depan Laci nya disini Double ya Nah ini input USB nya Buat ke audio Untuk di bawah juga Ada laci penyimpanan Yang soft opening Kayak gini nih Tuh Ini layout dari dot ring nya Sekarang coba kita Ke baris kedua Untuk baris kedua Ya sama ya Bagi dot ring disini Bahannya masih Full plastik Handle nya warna hitam Dan doff Disini ada paru window Di bawah ada speaker aja ya Tapi gak ada cup holder Maupun dua pocket Akumulasi baris keduanya Lega ya Nih Ini space nya ada lima jari Di sisi driver nya Gak ada sipe pocket ya Kecuali di sisi penumpang depan Ini masih ada tunneling Tapi ini penggerak depan Dan ini layout dari dashboard Dan dot ring ini Tuh Aveo LT tahun 2014 Di belakang sini Handle nya mau dari track Lengkap dengan hook Dengan seatbelt Yang rapid to cover Head trace nya Dia adjustable Dua-duanya Pelipatan disini 40-60 Tapi udah gak bisa Di reclining ya Dia one step only Dan headroom baris kedua Dia tuh Oke lumayan Oke Yuk coba kita ke bagasi belakang Nah disini rem belakang Dia tromol Untuk teki bensin Nah kayak gini ya Dia unreaded phone only Alias bensin tambah timbal Nah Pesokan yang belakang Dia kayak gini Dia masih bawa klam biasa Belum ada yang LED Disini posisi fokan yang belakang ya Nah kayak gini Dia belum ada Sesok pakir pula Disini Untuk bagasi Dia pakai tombol ya Belum kan pakai handle Nah kayak gini Klosan bagasinya Seperti ini Kayak gini Tuh Dia juga lampu bagasinya Di bagian bawah sana Untuk bahan serep disini Bukan disini ya Coba kita ngintip di kolong Nah ini Oh gak Dia ternyata gak ada bahan serep ya Ini akan pakai Spare tire cover Ini disambilkan ya Secara overall Chevrolet Aveo LT Tahun 2014 Untuk di belakang Dia akan mendengari Wiper Dia dari Defogger Ada Hemosopen Dengan Apoor spoiler Dan Atena model Shotful Nah untuk lampu mundur Disini ya Bukan disisi kanan Jadi ini Dia bagi dua nih Walaupun dia Sama-sama Bentuknya tuh Jadi yang kiri itu Buat lampu mundur Untuk yang sisi kanan Buat lampu Ini ya Focline belakang Disisi penumpang-depan Pengaturan joknya Juga manual Kayak gini Dia dapat Reklining Serta sliding aja ya Tapi udah gak Degaster Ini layout Dari dashboardnya Secara overall Dari penumpang-depan Nih Untuk mesinnya Dia 1400 cc ya Dia pake ecotek Nah nih Maksudnya gak ketemu ya Nah nih Dia pas silinder Ecotek Untuk tenang aja Dia 100 hp Torsinya 130 Nm Ini modul ABS-nya Untuk chrome mesinnya Jadi juga sudah dicat Begitu benar Kepasimplon nih Tapi dia belum ada Perdamnya Ini tentunya Penggerak Roda depan ya Oke Demikian video saya Saya mengenai Chevrolet Aveo LT tahun 2014 Terima kasih telah misikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya